Membutuhkan Solal dan ganti musik Bensin dan ganti oli Apalagi Saat air Kembali lagi di Agam Mengatasi masalah tanpa Solusi Dan terima kasih buat Adik-adik dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia Juga teman-teman dari Fakultas Teknik UPJAI Kita lanjutkan sedikit tadi mengenai Penegak hukum yang baik itu seperti apa? Penegak hukum yang baik itu siapa? Mungkin orang bertanya Penegak hukum yang bisa menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan Antara apa yang tertulis dengan apa yang terlihat dengan mata hati Kalau mau membicarakan hukum kita jangan hanya membicarakan dan melihat latar belakang sosial dan ekonomi seseorang Pak untuk melakukan perbuatan kriminal Karena mentang-mentang tua, rentak, tapi juga harus memperhatikan secara mendetail tindak kriminal yang dilakukan Jadi akurat, tepat, dan mengikat Artinya kalau sudah ada orang yang mengambil misalnya seorang nenek mencuri Kalau kita biarkan begitu saja itu akan terjadi berulang lagi, berulang lagi, dan terus seperti itu Oke, kita lihat tayangan berikut ini ya Ini kebetulan mengenai nenek Asyani Bambang Lukmono, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah Tak bisa menahan harunya Membacakan putusan sidang dengan pedakwa Minah Dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antang IV Tempatnya bekerja karena diduga mencuri tiga buah kakao Hakim menjatuhkan fonis pidana penjara selama satu bulan lima belas hari Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani pedakwa Dalam persidangan yang dipimpin Ikadek Deddy Ardana, Hakim menolak eksepsi terdakwa Yang persoalkan kejanggalan material hukum pidana atas nenek Sementara itu diduga kelelahan dan stres, anak terdakwa sempat kisah Selanjutkan, sebelum ditahan pihak kepolisian Nenek Asyani mengangkut pernah dimintai uang 4 juta rupiah Untuk menembus kerugian penutani agar kasusnya tidak dilanjutkan ke polisi Penahanan nenek 63 tahun ini ditanggungkan setelah mendapat jaminan dari Bupati Situ Bondo Ini yang akan jadi permasalahan ya Nenek Asyani ini Tadi Oki itu melihat bahwa hukum itu sama di Semua sama di mata hukum Kedudukannya sama, hukum tetap hukum Itu berarti Anda berada di posisi bahwa Hukum adalah panglima Dan hati Nurani sebenarnya harusnya menjadi raja Jadi dialah yang sebenarnya bisa memaafkan Dan melihat kondisi yang seperti apa Kita tidak boleh menimpakan sesuatu yang seperti Kayak nenek Asyani yang seperti ini Dan juga tadi kita melihat satu kasus Yang mencuri kakao Yang seperti itu dihukum tetap Dengan 3 bulan masa percobaan Tetapi 1 bulan 15 hari Tetapi tidak harus masuk ke penjara ya Seperti itu Dan yang berada di situ semuanya dihukum Karena membiarkan seorang nenek melakukan hal seperti itu Karena apa kondisi pada saat ini Dan satu hal lagi mungkin media untuk tidak bisa menyudutkan Hanya satu pihak saja Makanya seperti yang disebutkan Boki tadi Harusnya penyelesaian hukum itu adalah pilihan terakhir Iya betul Untuk kondisi seperti ini kan harusnya Walaupun misalnya saya sebagai polisi ini Walaupun mungkin seragam gak ada yang pas ya Ada-ada Pak Bapak ke Bombay deh ke India Oh polisi Bombay gede-gede Pak Iya sih Misalnya saya jadi polisi Harusnya ketika ada pengaduan seperti ini Tugas saya sebagai polisi itu Justru mendamaikan Bukan membawa ini secara letterlock Bahwa ini urusan hukum harus ke hukum Untung loh saya gak jadi polisi Iya Loh kenapa untungnya? Kan jadi ada satu orang lagi yang bisa masuk polisi Iya karena dia gak masuk polisi Tetapi kan melihat seperti itu Harusnya bisa ada kompor nih kan? Komporomi Komporomi Pak Komporomi Seleraku Iya iya Riko Menurut Riko sendiri gimana dengan kasus ini Riko? Iya Pak Ini saya benar-benar kecewa dengan hukum yang ada di Indonesia Pak Dari mana? Kenalin diri dulu Gak setuju sama Boki Saya Bermuka tampan Pengemudi dokter terampil Pak Oh disingkat apa tuh? Bukan pedopil Pak Oh Jadi Saya sangat prihatin Pak Dengan kasus hukum di Indonesia Lambangnya hukum itu kan ada Pertama ketimbangan Pak Iya Nah Apa? Keadilan Pak Iya Tidak hanya hukum semata tapi mata hati Pak Seorang nenek ini yang tinggal di desa Jati Banteng Kabupaten Situ Bondo Jawa Timur Pak Rumahnya Timur? Timur? Kok Jawa Timur? Jawa Timur? Timur? Jawa Timur Pasal 480 Pak Oh dianggap dia penadah? Dituduhkan Dituduhkannya penadah? Hanya mencuri dua balok air jati Yang diklaim punya perhutani setempat Macam mana nenek dengan berat badan? Contoh Tidak sampai Nenek itu berapa berat badannya? Nenek cuma satu Pak Iya Neneknya satu Iya Berat badannya berapa? Nggak sampai 50 kilo Pak Paling 45 kalau saya melihat ini pakaiannya tadi Ah 46 deh Pak Kok dari pakaiannya? Kok jadi tawaran-tawaran? Riko? Iya Nenek ini pekerjaannya sehari-harinya Berusia 63 tahun kan Pak ya Dia 63 tahun Sehari-harinya cuma pemijat bayi Dia pemijat bayi Pemijat bayi Pak Jadi cuma pemijat bayi Yang upahnya Cuma 15 sampai 25 ribu rupiah Pak Nenek ini mengakui Dia sudah tidak kuat Kalau pemijat misalnya orang dewasa Nah ini yang ditakutkan oleh perhutani adalah Balok kayu itu dipakai Untuk membantu memijat bayi Astaga Jadi ini betul-betul Harus Jangan kayak pisau lah Itu kan prakteknya begitu banyak Pak Tajam ke bawah Tumpul ke atas Takutnya ada pihak-pihak lain Pak Yang memanfaatkan seorang Itu tadi Pak Lagian orang tua Tadi Nenek Mina Cuman nyuri 3 biji apa Buah kakao Iya Ya kan Ada juga tadi masalah kakek Busrin ada Pak 58 tahun Nebang 3 pohon mangrove Pak 2 tahun kenapa Kakek rawi 66 tahun Hanya mencuri 50 gram merica 2 bulan 25 hari Pak Jadi artinya ada hal sepele yang Udah lah Ini bisa kompromi Atau Oke tanpa keadilan lah Ketimbangan tadi Pak ya Ini semata-mata Jalan korupsi Koruptor Bahkan mau ada remisi Pak Nggak jelas tuh Pak yang ngomong kayak gitu Pak Ini saya tanya sama kakek Jarwo ini Begini Pak Denny Perkenalkan dulu Pak Denny Saya dari Himpunan Unyu Aki-aki Hobi Karate Dan Foto-foto Disingkat Hai Yukikato Pertanyaan kita untuk diskusi malam ini adalah Adilkah hukum di negeri ini? Apa itu adil? Apa? Ini bukan singkatan Dulu satu program sama saya di Warawiri Adul Adul itu Adul lah Pak Adil Bisa ngepegan nggak? Adil Adul Ini sama U Adul yang jauh luka lah Ya sama ada Ngomong sama siapa lagi Ya kan Bapak di rumah suka ngomong sendiri Jaro tidak semua Laki-laki Bersalah padamu Contohnya Bapak Adil itu Pak Denny Adil itu Artinya Di tengah-tengah Pak Denny Atau tidak berat sebelah Adil Itu adil Makanya para pencari keadilan itu Yang ada di ruang pengadilan Itu duduknya selalu berada di tengah Tengah Itu adil Sian C juga Siap Ssht meng Mau lucu nih meng Enggak kan saya harus tahu Saya nggak mau ngelucu Ngelucu juga nggak ada ketawain saya Jadi posisi di tengah itu menunjukkan sebuah keadilan Pembatas jalan Diletakkan di tengah-tengah Untuk membatasi antara Jalur kiri dan jalur kanan Tapi adil itu tidak selalu harus Harus sama Seperti itu Kalau misalnya Hasilnya Pak Denny Kalau misalnya warisan Warisan aja ya Kalau wanita hanya Setengahnya misalnya Laki-laki dapat satu Itu nggak dibagi Sama Tapi itu disebut adil Tapi Kalau itu kan ngomongin warisan ya Tentang adil Kalau misalnya Adil tentang cinta Itu gimana Aku rasa sih nggak ada yang adil Di dunia ini Kayak zaman sekarang banyak begal Pak Sampai saya takut banget Untuk tidur sendiri Takut ada yang begal Bu Ibu bukan masalah takut begal Bu Ibu merasa begah Bu Ibu tidur sendiri Bukan orang nggak mau nemenin Tapi Kasur ya kagamuat Ini namanya perbuatan Tidak menyenangkan Eh menyenangkan Kalau kita dikasur Masa hari gini Masih di koran aja Bu Sudah puas Semuanya berbicara Sudah puas Oh Pak Jawa masih ada Masih banyak Saya ngasih omongkan ini Malah beralih ke kasur Ke warisan Soal keadilan Lanjutin Silahkan Pak Sawo Pak Jawa Eh Pak Jawa Sawo Sawa lembek dong Pak Makanya Pak Denny Saya selalu memilih Berada di tengah-tengah Pak Denny Cocok itu Misalnya Misalnya Kita sekarang Istirahat dulu Kita akan kembali setelah yang satu ini Bebas Lepas Ketikangan saja semua Membangi hatiku Melayangku malam